PYALA AFF U19 Pertama tiba di Jakarta karena ingin beradaptasi dan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum PYALA AFF U19 2022 bergulir pada awal Juli nanti. Datang lebih awal, ternyata tim Nas Brunei Darussalam U19 ingin melakoni latihan lebih intens. Mereka akan melakoni sejumlah latihan dan pertandingan persahabatan sebelum bersiap tampil di PYALA AFF U19 2022. Pertemuan Brunei Darussalam dan tim Nas Indonesia sendiri akan tersaji di Stadion Patriot Chandra Baka Bekasi pada Senin 4 Juli 2022 mendatang. Tentu saja mengingat persiapan yang lebih digenjot menarik untuk menanti kekuatan tim Nas Brunei Darussalam U19 di PYALA AFF U19 kali ini. Sepertinya tidak hanya Brunei Darussalam yang menjalani persiapan khusus demi menghadapi tim Nas Indonesia. Hal yang sama nyatanya juga dilakukan oleh tim Nas Vietnam. Di mana The Golden Stars sampai memboyok keeper dari Eropa yang memiliki tinggi nyaris 2 meter, Tran Duitan. Tran Duitan sendiri merupakan keeper kelahiran tahun 2022 yang dipesarkan di Jerman. Menurut laporan Zing News, Tran Duitan sudah mengikuti sesi latihan tim Nas U19 Vietnam dalam sepekan terakhir. Memang beberapa waktu yang lalu media Vietnam Soha.vn sempat memberi perhatian terhadap persiapan tim Nas U19 Indonesia menuju kelaran AFF U19 ini. Dan benar saja, sesi latihan pendana tim Nas Indonesia U19 jelang PYALA AFF U19 2022 ini membuat media Vietnam Soha.vn sangat kaget. Hal itu lantaran Sintayong memanggil tiga pemain keturunan Belanda yaitu Jim Krook, Kaipo Ham, dan Max Christoffel. Ketiganya terlihat langsung menyatap penuh latihan keras di hari pertama. Tidak hanya tiga pemain Eropa itu, nyatanya ada dua sosok bintang yaitu Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand juga membuat Soha.vn gemetar. Kepandikan media Vietnam mengenai persiapan tim Nas Indonesia U19 tidak lain. Karena skuad Garuda muda bakal menantang tim perjulukan The Golden Star itu di laga perdana PYALA AFF U19 2022. Yakni di Stadion Patriot Jandra Baka, Bekasi pada Sabtu 2 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ronaldo Quate dan kawan-kawan sebenarnya diuntungkan untuk mengakhiri puasa gelar karena berstatus sebagai tuan rumah. Namun Sintayong tidak ingin para pemainnya lengah saat melawan Vietnam sekaligus Thailand. Ia pun menegaskan persiapan tim harus baik karena dua negara itu punya kualitas SIP di ASEAN. Jadi pastinya kami harus mempersiapkan dengan baik. Lawan Vietnam dan Thailand harus fokus. Tidak boleh lengah karena kedua tim terkuat di ASEAN. Kata Sintayong di Stadion Madya Jakarta.